Ibu dan Saudara-saudara yang kasih di dalam Kristus. Kebangkitan orang-orang mati sepanjang sejarah Israel menjadi suatu perdebatan yang sangat menarik dan selalu aktual. Bahkan sampai sekarang ini pun sering orang-orang bertanya, apakah ada kebangkitan setelah kematian? Maka pertanyaan orang-orang Yahudi tadi bukanlah suatu pertanyaan yang baru. Tapi memang sudah sepanjang sejarah terjadi pertanyaan itu. Pada waktu itu ada kelompok yang percaya akan kebangkitan dan ada kelompok-kelompok juga yang tidak percaya akan kebangkitan setelah kematian. Salah satunya adalah orang saduki. Mereka membayangkan kehidupan setelah kematian itu seperti kehidupan dalam dunia saat sekarang ini. Itulah bayangan mereka. Maka tadi ketika membuat pertanyaan, memberikan gambaran seorang wanita yang menikah dengan ketujuh saudara-saudaranya. Bapak-Ibu dan Selamat Kasih, menanggapi pertanyaan orang saduki itu, Yesus tadi menjawab, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Jawaban Yesus kepada orang-orang saduki itu juga menjadi bahan permenungan bagi kita semuanya untuk menemukan apa makna daripada kebangkitan setelah kematian. Dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak ada kawin dan dikawinkan. Yesus menegaskan bahwa situasi dan kondisi kehidupan setelah kematian sangat berbeda dengan dunia yang kita jalani sekarang ini. Jika manusia di dunia ini kawin dan dikawinkan, karena itulah yang dihadapkan Allah demi kelangsungan ciptaannya. Sehingga ada tujuannya orang kawin itu adalah demi kelangsungan ciptaan sehingga ada ciptaan-ciptaan baru di dalam dunia ini. Orang-orang yang dibangkitkan dan layak menerima kehidupan kegal tidak akan ada lagi suatu kematian. Maka perkawinan itu tidak diperlukan. Mereka yang dibangkitkan itu sama seperti malaikat-malaikat. Dalam arti bahwa mereka tidak lagi sama seperti tubuh. Kita yang masih hidup di dalam dunia yang fana ini. Dalam kehidupan kegal, kita semua adalah anak-anak Allah. Itulah yang ditegaskan oleh Yesus dalam Injil tadi. Kita semua hidup di dalam satu kesatuan dengan Allah di surga. Hanya ada satu Bapak dan juga ada Al-Bapak itu sendiri. Dalam kehidupan kegal, tidak ada lagi gosip, tidak ada kecemburuan, tidak ada lagi sakit hati, dendam maupun marah. Apalagi berita-berita hok. Sebab kita semua adalah sama-sama anak Allah. Maka seandainya dalam dunia ini, di negara kita ini, sungguh-sungguh semua rakyat, semua bangsa ini mengakui sama-sama anak Allah, pasti semua punya sikap toleransi. Sikap intoleransi itu muncul gara-gara tidak mengakui kita semua adalah anak-anak Allah. Mengaku dirinya paling benar dan paling baik. Bapak-Ibu dan Serkasih, dalam perikup Injil tadi juga dikatakan, batuan disebut Allah Abraham, Allah Iska, dan Allah Yaakub. Hal ini mau menegaskan bahwa Allah itu bukan hanya Allah Abraham. Di Iska dan Yaakub, selama mereka hidup, tetapi hubungan mereka dengan Allah tidak akan terputus oleh kematian. Relasi dengan orang-orang yang meninggal tetap bisa dilakukan. Maka kalau kita berdoa untuk arwah surah-surah kita yang meninggal, itu mau membuktikan, masih ada relasi. Kita tidak terpisah begitu saja. Secara fisik, ya. Tapi secara emosional, secara psikologis, kita masih. Maka kita panjakan doa-doa untuk surah-surah kita yang sedang meninggal. Dalam kehidupan kekal, tidak ada sekat-sekat. Tidak ada agama ini, agama itu. Sehingga, Yesus mau menegaskan nanti kalau kita mati tidak akan ditanya agamamu apa. Tidak ada orang-orang yang sudah meninggal hidup sebagai anak-anak Allah. manusia itu sudah mati tetapi mereka tidak akan lenyap begitu saja. Maka setengah tanggal 2 November kita berdoa untuk arwah orang-orang beriman. Sebab kita diciptakan berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kita diciptakan sesuai dengan citra dan gambar Allah. Bahkan Allah mengembuskan nafas kehidupan di dalam hidup kita, dalam diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Terima kasih, Allah itu bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Allah semua orang hidup. Ini suatu penegasan yang jelas sekali, bahwa di hadapan Allah semua itu orang hidup, bukan mati. Sehingga Allah tidak mengenagi kematian, Allah itu mengenagi suatu kehidupan. Kita diciptakan dan menerima kehidupan dari Allah sebagai ciptaan yang khusus, berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Allah yang hidup itulah yang memberikan kehidupan kepada kita masing-masing. Maka kematian jasmani tidaklah begitu saja memisahkan kita dari Allah. Sebab kehidupan yang ada pada kita masing-masing bersumber dari Allah. Kita masih ingat bagaimana Allah menciptakan manusia yang pertama, dikatakan Allah mengembuskan nafas. Berarti bahwa sumber kehidupan itu dari Allah. Kalau sumber kehidupan dari Allah, maka kalau kita mati pun akan kembali kepada Allah itu sendiri. Sebagaimana kita menjalani hidup ini, demikianlah Allah akan menentukan apakah kita dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia yang lain itu. Sebagai orang Katolik, kita percaya kepada Yesus, sebagai Mesias, bahwa Dia jalan kebenaran dan kehidupan. Kita yakin kehidupan kita di dunia ini adalah cermin dari kehidupan yang akan datang. Sehingga dengan demikian, kita sungguh-sungguh diharapkan bagaimana kita menjalani hidup, melaksanai hidup, menyadari hidup ini, karena indah cermin kita nanti setelah kita kematian. Kesempatan masih diberikan kepada kita semuanya yang hidup pada saat ini. Jadi hidup kita baik sesuai dengan ajaran-ajan Allah, melaksanakan kendak Allah. Dengan demikian, apapun yang kita hidupi dan kita jalani merupakan bagaimana kita sebagai anak-anak Allah menjalankan apa yang dikendaki Allah dan akhirnya nantipun kita akan kembali kepada Allah itu sendiri. Semoga hidup kita pada saat sekarang ini merupakan cerminan hidup kita yang akan datang. Terima kasih telah menonton!